Pemirsa, meski pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas meningkat dalam dua tahun terakhir, angka pengangguran di Kabupaten Sambas masih tinggi. Temuan ini hendaknya menjadi kajian. Apa penyebabnya sehingga dapat dicarikan solusinya agar pengangguran di Kabupaten Sambas dapat ditekan? Dari data BPS Kabupaten Sambas, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten meningkat selama dua tahun terakhir. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas terkontraksi minus 2,02 persen. Tahun 2021 naik 6,39 persen dan tahun 2022 naik lagi 6,66 persen. Bupati Sambas mengatakan kenaikan tersebut ternyata tidak diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Sambas. Ini sebuah fakta yang menarik dan diperlukan kajian. Menurut Bupati Satono, apakah ini fakta yang sebenarnya? Untuk itu, Bupati menginstruksikan badan perencanaan daerah Kabupaten Sambas mengkaji daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Diharapkan hasil pengembangan tersebut membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi pencari kerja yang cukup tinggi di Kabupaten Sambas. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sambas, Muhammad Sudi, mengungkapkan. 13-15, usia SMP itu putus sekolahnya meningkat. Sehingga dia tidak bekerja tetap menganggur, tidak ngapain-ngapain dia. Kemudian usia SMA, 16-18 juga putus sekolahnya meningkat. Jadi ini yang menyebabkan pengangguran kita menjadi naik. Kepala BPS Kabupaten Sambas mengungkapkan banyak warga Kabupaten Sambas atau 47 ribu orang di antaranya bekerja ke luar kalbar seperti Riau, Ketapang, dan Kalteng yang bekerja ke luar negeri seperti Malaysia dan Taiwan. Jumlahnya mencapai 30 ribu orang, jadi ada sekitar 77 ribu warga Kabupaten Sambas bekerja di luar kalbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.